Apakah kita boleh membawa HP? Meskipun saya tidak ingat namanya secara masif, tetapi saya ingat betul ya wajah-wajah mereka yang... Tentang Sabtu Libur Yang namanya digitalisasi sudah tidak mungkin kita tolak Harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bertemu di Titlop Asisman 2 Kota Kediri Di episode pertama ini, saya Aleksadro Dabarita Rizkyansah Bersama Bapak Haji Nur Salim selaku Kepala Padresah kita Gimana Pak komentarnya tentang PJJ dengan 9 bulan tidak sekolah offline seperti ini? Kita harus menghadapi sebuah kenyataan ya Tidak ada di antara kita yang mau berhadapan dengan kondisi pandemi yang seperti ini Saya yang di usia hari ini sudah 55 tahun belum pernah mendapati dalam perjalanan hidup saya Harus belajar seperti yang dialami oleh anak-anak kita Namun demikian saya berharap Anak-anak bisa tetap survive, tetap bisa belajar dengan maksimal Tetap menjadi insan yang unggul dalam kondisi seperti ini Pandemi harus menjadi tantangan kita Untuk menyatukan visi kita Untuk menyatukan semangat kita Kekuatan kita Menuju masa depan yang lebih bagus Tentu kalau dibandingkan dengan di era tidak di era di luar pandemi tentu berbeda Begitu banyak hal yang berbeda Tentang ada harapan nggak Pak? Madrasah ini bakal jadi madrasah digital Sedang kita siapkan server untuk sekuran besar sudah kita siapkan Kita kemarin beli server dengan segala fasilitasan saya estimasi anggaran 100 juta Dengan anak-anak tidak datang di madrasah sehariah dari orang tua yang diberikan ke madrasah Sealehkan untuk memfasilitasi itu Jadi masa madrasah ini nanti akan semakin banyak memiliki aset fasilitas pembelajaran Dan itu benefitnya yang menerima anak-anak Manfaatnya yang menerima anak-anak Keuntungan yang menerima anak-anak Semua akan kita orientasikan kepada anak-anak Sekarang yang namanya digitalisasi sudah nggak mungkin kita tolak Harus, bahkan anak-anak harus apa ya Mampu visioner ya di depan Hal-hal yang akan dihadapi mereka itu Fakta yang terakhir kita lihat Sudah work from home Learn from home Kan sudah begitu kan, nggak bisa Sudah akrab dengan fasilitas digital itu Maka insya Allah lagi kita tata kita siapkan Tentu tidak bisa serta-merta Secara bertahap tetapi matang Madrasah akan menuju madrasah berbasis digital Ada pertanyaan yang sangat lucu ini Pak Soalnya ini juga relevan dengan saya di awal dulu saat masuk madrasah Ini kayaknya ada SMP Pak yang tanya Pak Tentang Sabtu libur Boleh kan Sekiranya kita berhitung begini Eman dengan SMA Mohon maaf saya menyebutnya SMA ya Sekolah Umum Mata pelajarannya jumlahnya curah berbeda Ada lima mata pelajaran Dengan selisih jam 10 jam pelajaran Kalau kita mau Sabtu itu libur Kita akan kebelajarnya sampai jam 4 ya Bisa setengah lima Kira-kira efektif nggak ya? Kecapeannya seperti apa gitu ya? Kemudian ketika Sabtu diliburkan Pertanyaan saya Kemana saja anak-anak ketika hari Sabtu itu Refresing mungkin Apakah setiap Sabtu harus refreshing? Ketika harus refreshing apakah tidak membutuhkan uang? Lalu bagaimana orang tua kita? Saya kira kita tidak boleh apobiah ya Dengan keadaan yang lima hari kerja dan sebagainya Bagi saya Waktu yang diberikan Allah kepada kita Semakin banyak kita manfaatkan Itu semakin bagus Karena waktu Jatah waktu Itu sudah pasti Dan nggak bisa diulang Iya Semua orang sama Iya sama 24 jam Nggak bisa diulang Nggak bisa direvisi Kalau udah berganti besok Usia kita diambil satu hari Ganti besok diambil satu hari Saya pikir akan lebih banyak manfaatnya Ketika kita Sabtu tetap masuk Atau kalau hari Jumat dan Sabtu Madrasah akan memberikan jam yang tidak sampai sore Sore masih bisa untuk kegiatan anak-anak Kedepan Insya Allah Saya akan melakukan banyak terobosan Terutama kalau urusan Masuk sekolah ini Saya akan memberikan titik-titik reduksi Reduksi jam Sehingga anak-anak pada hari-hari tertentu Bisa menikmati sorenya Untuk kegiatan ekstra Pengembangan diri dan sebagainya Karena kami menyadari Target kami ke depan Hasil kami brainstorming dengan Bapak Ibu Guru Ada dua hal yang harus kita bangun utama Satu karakter Apakah itu karakter kinerja Atau karakter dalam al-aklak Ini Yang pertama Yang kedua Kompetensi Karena ke depan Ya sebenarnya sekarang sudah bisa kita sadari kan Pembelajaran kita itu kan ya Mata pelajaran-mata pelajaran itu Kadang-kadang kan kurang sinkron dengan apa yang dihadapi anak-anak ke depan Tapi yang dibutuhkan juga kompetensi Apa istilahnya Kecakapan hidup Jadi kecakapan hidup yang kita siapkan Karena itu paradigma-paradigma pembelajaran saya geser Paradigma-paradigma ulangan kita geser Untuk mengantar anak-anak memiliki kecakapan hidup Jadi goal saya Goal kita kesana Lebih ke skill yang terkhususkan gitu kak ya Ya artinya Justru yang universal Universal Lebih universal Jadi sekarang saya tanya Alec Kemudian kuliah jurusan tertentu Ada jaminankah Kamu di jurusan tertentu Kemudian koneksi pekerjanya Pasti seirama itu Belum tentu Dan itu fakta Di Indonesia Karena itu Apa Nilai-nilai universal Kompetensi-kompetensi universal yang dibutuhkan anak-anak kita Karakter-karakter universal yang dibutuhkan anak-anak kita Jujur Dimanapun bidangnya Jujur adalah nomor satu Tekun ibadah Itu karakter anak mana Sesuai dengan visi mana Jadi arahnya kesana Jadi kita akan merubah paradigma Bahkan cukup frontal Saya mengawalnya dari guru Bapak-Ibu guru Terus kita sonding Bapak-Ibu guru Untuk melakukan perubahan-perubahan paradigma pembelajaran Paradigma paradigma sistem evaluasi Dan sebagainya Nanti buahnya yang menerima anak-anak Anak-anak man dua Punya grid yang beda Punya different Anak-anak dua harus excellent Anak-anak man dua harus outstanding Lulusan tentu saja yang saya masukkan Sama menjabat sebagai kepala pahasrasah Siapa anak yang paling Bapak ingat? Anak-anak yang aktif organisasi Meskipun saya tidak ingat namanya secara masif Tetapi saya ingat betul ya Wajah-wajah mereka yang Penuh percaya diri Tentang masa depan Jadi anak-anak yang aktif di organisasi Saya apresiasi Anak-anak yang membangun prestasi Akademik kita juga apresiasi Saya tidak suka anak diem Saya ingin semuanya bergerak Sesuai dengan potensi yang dimiliki Jangan pernah diem Saya dulu waktu sekolah disulukinya Edek Gerakan adek GNE bed kelompok saya itu namanya Gerakan anak-anak edek Edek itu wajah gak bisa berhenti Yang lain kita aktif terus Makanya Ketika kalian mengadakan berbagai macam kegiatan di madrasa Ini saya kira Sambutan saya di setiap titik kegiatan berbeda Anak-anak minta saya buka pramuka Penerimaan anggota baru Ya kita ngomong pramuka Dan saya lukas ngomong pramuka Ketika di PMR Di PMR saya bisa nyanyi himnel pramuka Saya juga bisa menyanyi PMI Mengantar Ganjasa Semua bisa Ketika di PKS Saya itu komandan PKS Waktu saya masih sekolah disini Saya juga pernah nguja upacara Itu aktivitas-aktivitas yang kami lakukan Dan sekarang Saya menerima apa yang mendapatkan Hikmah dari apa yang kita lakukan itu Waktu kita 24 jam sama Jatah waktu kita sama Siapa yang pandai-pandai memanfaat waktu Untuk kegiatan-giatan positif Mereka akan mendapatkan Hikmah dari itu semua Sebelum daring Sekolah kita kan tidak memperbolehkan Membawa HP Setelah daring ini Apakah kita boleh membawa HP Tadi Kamu tanya tentang Apakah platform ilma kita ini Akan kita pakai terus Misalnya terus Akan kita pakai Apakah nanti Kalau sudah masuk Kemudian Dan anak-anak sudah mulai diizinkan pakai HP Masalah HP itu Kalau yang fleksibel Bisa diadaptifkan ya Apakah masing-masing kalian Siap Dengan piranti ini Jika siap Why not Tetapi Jika saya lihat Madorotnya lebih banyak Saya akan cegah itu Apa solusinya Apa yang dilakukan oleh sekolah Madrasah Apa langkah madrasah Madrasah akan memfasilitasi Untuk mengakses ilmu Melalui jejaring internet Yakni Dengan menyiapkan Akses point Dari setiap kelas Jadi setiap kelas itu sudah siap Barangnya tinggal pasang Kita dapat bantuan dari BPOPP Premprojecting Dan itu sudah saya siapkan Alatnya nanti saya taruh Tiap kelas satu-satu AP-nya itu Akses point-nya itu Nah sehingga Satu akses point Itu hanya Mencakup sekitar 36 anak Saya harapkan Ini bisa Efektif Bisa lancar Begitu Dan di sisi Apa ini Langganan internet kita Saya kasih yang Maksimal Jadi tim IT Saya persilahkan Kira-kira Untuk menjangkau ini Kita butuh berapa MBBS Gitu Kita ambil kemana Kalau salah Kita pakai dedicated itu Dan kita harapkan Persoalan HP itu kan Persoalan jaringan internet Kalau madrasah sudah menyiapkan Kenapa harus Harus memakai HP anak-anak Kan gak perlu Meluari duit Sudah ada Fasilitas di madrasah Tapi gini pak Kalau HP dengan laptop itu Terkadang kan Sistem operasinya berbeda Ada platform yang Tidak bisa diakses di HP Dan tidak bisa di laptop Contohnya kita ambil Aplikasi yang banyak Dipakai Belajar oleh anak-anak Yaitu ruang guru Di HP ruang guru itu Sangat optimal Bisa semuanya Fitur terlaksana Tapi di laptop Tidak bisa semuanya Cuma Beberapa aja Dan itu sangat terbatas Dan apabila Seperti itu berarti Anak yang telah berlangganan Tidak bisa mengakses Ruang gurunya dong pak Jadi persoalan HP Dan tidak Boleh membawa dan tidak Bukan persoalan Boleh membawa HP Dan boleh tidak membawa HP Bagi saya sebenarnya Apakah bisa Menggunakan HP dengan baik Dan benar Dalam arti Tidak disalahgunakan Tidak terjebak Mau nak bisa gak ngempet Kira-kira mulai Dari jam 7 sampai jam 3 Sore tidak Tidak ngegim Kalau bisa Boleh silahkan saja Tidak ada Bagi saya itu yang penting Kan anak-anak Tidak terlena Dengan fasilitas Handphone ini Sehingga Waktunya habis Hasil penelitian Menunjukkan kok Tiap hari rata-rata Orang Indonesia itu Buka HP-nya 200 kali Coba bangun tidur Ayo Pertama kali Belum ke masjid Belum sholat Sudah buka WA Mungkin ada teman WA Dan sebagainya Pulang dari masjid Ape sholat Buka lagi Sebentar Buka lagi Dan terus Itu rata-rata 200 loh Coba Kalau nanti di madrasah Semuanya pegang Saya juga khawatir Humanisme kalian hilang Coba Semuanya udah asing Dengan priba dirinya sendiri Dengan orang-orang di luar ini Dan sebagainya Ketemu teman udah gak pernah ngomong Udah langsung pegang begini semua Ini mesti kita kaji Jadi bukan boleh dan tidak Kalau saya Banyak usulan oke Saya terima Tapi kita lakukan penelitian Jadi keputusan yang dibuat oleh madrasah Sudah mempertimbangkan Data fakta Yang memang diteliti secara Apa ya Masif ke anak-anak kita Saya juga tanya ke orang tua Rata-rata Ya pak gak usah dulu Khawatirnya juga sama dengan saya Orang tua sama saja ke khawatirannya Waktu kita habis Untuk hal yang kurang ada manfaatnya Oke kita ya Butuh beana Tapi kita harus membatasi diri Cobalah kalau gak percaya Taruh ini HP Sehari semalam Nekmat hidup ini Gak ada gangguan gitu loh Tapi anak sekarang kan No gadget no life Persoalannya udah begitu Gak ada gadget Gak hidup itu dah Kita sudah apa ya Kayak orang ketagian gitu ya Begitu persoalannya Berarti intinya itu Kita sebenarnya boleh Atau tidak Gendung siswanya Iya pasing-pasing pak ya Karakter siswa pasing-pasing ya Error-error di Elma itu masih terjadi Ada konsep yang namanya Otodida Interior kelasnya perlu diperbaiki pak Jadi madrasa itu fleksibel Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!